Inspektorat Kabupaten Tanggamus Lampung Barat mengungkap adanya kerugian negara akibat penyelewengan dana desa yang totalnya mencapai miliaran rupiah. Kerugian tersebut terungkap setelah adanya penemuan berupa setoran kelebihan pembayaran pajak yang belum disetorkan dan laporan pertanggungjawaban yang belum diserahkan. Hal tersebut diakui dan tak dibantah oleh pihak yang bertanggungjawab. Dikutip dari tribunlampung.com, temuan penyelewengan dana desa itu diketahui berdasarkan hasil audit, investigasi, dan pemeriksaan yang dilakukan pada tahun 2020 hingga 2021. Sekretaris Inspektorat Gustam Aprianza mengatakan pihaknya menemukan anggaran sebanyak 6 miliar rupiah yang harus dipertanggungjawabkan. Lebih lanjut, ia mengatakan anggaran tersebut baru dibayarkan sebanyak 1 miliar rupiah dan masih memiliki tanggungan sebesar 5 miliar rupiah lainnya. Terkait hal ini, pihaknya belum melaporkan ke aparat penegak hukum melantaran masih dalam proses pembinaan. Sementara itu, ia juga menyebutkan pihak yang harus bertanggungjawab yakni pejabat kepala Pekon. Sebelumnya diberitakan, Inspektorat Lampung Barat juga telah menemukan penyelewengan dana desa pada tahun 2020 mencapai 14 miliar rupiah. Terkait hal ini, Gustam masih memberikan batas waktu kepada pihak Pekon agar dapat mempertanggungjawabkan kerugian dana desa. Lebih lanjut, pihaknya mengatakan masih sulit menindaklanjuti masalah ini lantaran adanya pergantian kepala Pekon. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Demikian informasi kali ini, nantikan informasi selanjutnya hanya di channel Youtube Tribun News.